Viral, gegara salah kebang bahan, penampakan lontong ini jadi tinggi bentuk. Momen idulat ha masih kental tasai ke hari ini. Tidak sedikit beberapa di antaranya yang membuat beberapa macam hidangan seperti gulai daging sapi, sate, dan masih banyak lainnya. Tentu saja nasi dan lontong biasanya jadi pelengkap nikmatnya hidangan khas idulat ha ini. Bicara soal lontong, belum lama ini seorang warganet menceritakan kisahnya saat sang ibu mencoba membuat berbagai macam hidangan untuk makan bersama. Diunggah oleh akun Twitter warganet, awalnya ibu dari warganet ini memang berniat membuat nonton baskom untuk disantap dengan opor. Agar seratnya, sang ibu memiliki ide untuk menambahkan powder jelly ke dalam adonan yang akan dibuat menjadi lontong tersebut. Dihimpun dari laman suara.com, sayangnya ibu warganet ini tidak memperisah bubuk agar-agar yang digunakan. Alhasil, ia salah memasukkan bubuk agar-agar asas stroberi ke dalam lontong. Akibat penambahan bubuk agar-agar stroberi ini, lontong tersebut berubah warna jadi merah muda. Rasanya juga jadi seperti stroberi, sebagaimana varian bubuk agar-agar yang digunakan. Mamaku bikin lontong baskom ala-ala buat makan bareng opor. Katanya biar ada seratnya, ditambah powder jelly. Gak taunya salah masukin, ala kiri stroberi. Jadi warnanya pink dan rasa stroberi, tulis warganet ini di dalam bahannya. Cuitan ini lambas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar menurutnya berkait. Meskipun kayak gitu, pasti tetap disuruh habisin, ya kan? Komentar seorang warganet. Kalau ibu negara yang salah maka aman, coba kalau kita yang begitu dan warganet ini. Ini gimana rasanya ya? Asli gak kebayang ngontong stroberi dimakan bareng opor? Tulis warganet lainnya di kolom komentar. Sementara itu, hingga selasa 12 Juli 2022, cuitan tentang lontong pink rasa stroberi ini setidaknya telah viral dan sudah disukai lebih dari sering melakukan di Twitter. Terima kasih telah menonton!